PWM Power Supply Switching Kali ini kita akan membahas sumber tegangan kerja IC PWM tersebut Bagaimana prosesnya? Berikut videonya Jadi ini adalah modul power supply switching Yang akan kami jadikan contoh pada tutorial ini Ini adalah IC PWM yang akan kita cari tahu Dari mana sumber tegangannya? Jadi ICnya DAP7B Itu jenis IC PWM-nya Pertama-tama kita cari tegangan sumbernya yang 300V DC Jadi ini setelah kita kasih hidup, kita kasih mati, kemudian hidupkan lagi Jadi tegangannya ada 320V DC Jadi ini adalah tegangan sumber untuk modul ini Jadi kalau tegangan ini tidak ada Otomatis tegangan lain pun tidak ada Ya ini kami cabut dulu Untuk kita lihat Komponen baliknya Jadi ini adalah mousepadnya Nanti mousepad ini kita copot Dan kita lihat apa efeknya jika mousepad ini dilepas Dan apakah tegangan disini ada tidak Tegangan dari IC PWM Untuk gate MOSFET yang ini Gate MOSFET Nah ini akan kita cek tegangannya Langkah-langkahnya seperti ini Jadi teman-teman Kita kasih hidup lagi Kita hidupkan lagi modul ini nanti Untuk kita cek tegangannya Tahap demi tahap Nah ini kalau belum hidup Sekundernya pasti Tidak ada tegangan Pada sirkuit sekundernya Yang ini Elko ini ya Elko ini Tidak akan ada tegangan Kalau nanti MOSFETnya dilepas gitu ya Ini belum hidup Nah ini setelah kita kasih hidup Karena belum hidup Nanti kita akan kasih hidup Dengan MOSFET terpasang Bahwa modul ini benar-benar aktif ya Modul ini bagus Kita lihat sekundernya 7V Jadi modul ini bagus ya Sekundernya ada Yang ini Dan pada optocouplernya Nanti juga kita coba Karena 7Vnya sudah ada Ya Pada optocouplernya Pertama-tama pada WL431nya dulu ya Pada 3 pinnya Input dan outputnya ada Jadi Pin 2nya ada ya Pin 1nya 4 Biasa pin 1nya lebih besar dari Pin 2 Jadi ini normal ya Power supply ini Dalam keadaan normal Dan Kita akan Melihat Selanjutnya Kita akan tracking selanjutnya Setelah sekundernya normal Kita akan Mengecek Sirkuit primernya Sirkuit primernya Sirkuit primernya kita cari tahu dulu Langkah awalnya seperti ini ya Ini belum hidup nih ya Ya sudah setelah dihidupkan Dan kita lihat yang ini ya Ini Pada IC Pada IC Pwm nya nih Eh IC optocouplernya Pada optocouplernya Kita dekatkan seperti ini ya Optocouplernya juga hidup Juga ada ya Ini dengan mousepad terpasang ya Optocouplernya ada tegangan gitu ya Jadi Asumsinya Dia hidup Gitu Normal Jadi power supply ini Hidup normal Begitu ya Dan ini adalah Untuk gate nya Gate dari mousepad Yang ini ya 0,3 nih Dan ini Drain nya Tegangan tinggi nih Ya Seperti ini teman-teman Jadi power supply ini normal Dan selanjutnya Kita pastikan lagi Ini Denormal Denormal itu Waktu kita kasih off Elko nya membuang Seperti itu teman-teman Elko nya membuang Dan kita lihat Kalau sudah mati Sekundernya juga Hilang Ya Sekundernya tidak Menyimpan di elko nya Tapi langsung Membuang Dan begitu teman-teman Ini Apa namanya Sekunder dan primernya Normal Dan selanjutnya Kita akan Mencabut IC ini Eh Mousepad ini ya Bukan IC Mousepad ini Akan kita cabut Untuk Mencari tahu Kira-kira IC PWM nya Normal tidak ya Ini ya Ini kaki-kakinya ini Nanti kita solder Kita copot Kita sedot Timanya kita buang Jadi seperti itu Teman-teman ya Langkah-langkahnya Seperti itu Kita akan Mencari tahu Sumber tegangan Untuk IC PWM Dan ini Sudah Ini kita cabut Solder nya sudah Bersih ya Kita cabut Seperti ini Dan kita Akan mencari tahu Apakah tanpa Mousepad IC PWM nya Ada tegangan Tidak Tanpa Mousepad ini ya Masih baru juga Mousepad nya Tipenya K 67 3767 Kita hidupkan dulu Untuk melacak Tegangan kerja IC PWM Dari mana dia Bisa hidup Apakah tanpa Mousepad bisa tidak Jadi ini Kami tunjukkan Ini adalah Resistor penurun Tegangan Ada resistor penurun Tegangan Ini kami dekatkan Yang nilainya besar Ini ya Ini Resistor penurun Tegangan Dari 300 Untuk Mensupply IC PWM nya Untuk VIN IC PWM Disini ya Ini jalur-jalurnya Dari resistor tadi Kita jauhkan Seperti ini Seperti ini Dari resistor ini Yang ini Sampai ke sini Ke jalur ini Dia lewat Resistor lagi Kemudian Dia ke Sirkuit IC PWM Ini Sirkuit IC PWM Ini juga penting Jadi dari 300 Lewat Resistor penurun Tegangan Kemudian Dia ke Sirkuit IC PWM Lewat Transistor Lewat Resistor Dan dioda ini Dia ke PIN IC PWM Seperti itu Teman-teman Jadi bayangkan Dari 300 Hanya lewat Resistor penurun Tegangan Dia ke PIN IC PWM Segini ya Nanti selanjutnya Kita akan tahu Kita akan mengukur Tegangan disini Ini berapa nih Tegangan Pada titik-titik Ini berapa Dan selanjutnya Lewat sirkuit R dan Dioda Dia ke Gate Gatenya MOSFET Seperti ini Teman-teman Jadi dari 300V Dia lewat Sirkuit IC PWM Dan ke PIN PWM Dan sebagian Masuk ke PIN yang ini Untuk VIN Jadi ini Sumber Tegangannya Yang akan Kita Lacak Yang akan Kita Tracking Oke kita mulai Seperti ini Teman-teman Jadi ini MOSFETnya Sudah kami Lepas Kita Akan Memulai Tracking Tegangan IC PWM Jadi ini 300 300 Disini Kita lihat Normal Ini Tanpa MOSFET Jadi 300 Ini ada MOSFET Dan Tanpa MOSFET Dia tetap Harus ada Jadi ini 320 DC Setelah 320 Ada Terlihat Lewat R Penurun Tegangan Ini Dia turun Menjadi 97 Seperti ini Teman-teman Bayangkan Dari 300 Menjadi 97 Seperti ini Inilah Sumber Tegangan Dari IC PWM VIN IC PWM Dan Dari Sini Dia turun Menjadi 0,1 2V 0,2V Seperti itu Teman-teman Dan Dia mengelolui Sirkuit ini Juga Dan Dia ke VIN VIN IC PWM Yang ini Yang ini Ini sumber Tegangan IC PWM Ini IC PWM Sumber Tegangan Awalnya Dari sini Dari sini Dari sirkuit ini Dan selanjutnya Lewat R dan Dioda itu Yang ini HR Dan Dioda Dia ke Pin out IC PWM Itu Outnya Untuk Gate MOSFET Jadi Teman-teman Selanjutnya Untuk Mencari Tau Gate Kita ke AC Settingan Avometernya Ke AC Kita lihat Dampaknya Dia seperti Ini Dampaknya Seperti ini Untuk Gate Ini Dampaknya Kalau Dia AC AC Volt Dia Avometernya Berarti Ini ciri-ciri IC PWM Ini Bekerja Kita lihat Gini 0 Terus 4 Dia Mati Hidup Dan Kalau AC Ke Optocoppler Dia Jadinya Seperti ini Juga Tapi Pasti Belum Hidup Karena Sekundernya Mati Karena MOSFET Kita Lepas Jadi Kita Lihat Ini Kalau Ke DC Kita Pindah Ke DC Dia Akan Seperti ini Susah Kita Cari Tahunya Kira-kira Untuk Gate MOSFET Ada Tidak Ini Akan Kesulitan Teman-teman Kita Akan Kesulitan Jadi Caranya Seperti itu Kita Kasih Ke Settingan AC Fold Kalau Ke DC Fold Kita Akan Bingung Seperti ini Kita Lihat Ini Real Teman-teman Jadi Seperti ini Dia Dia akan Nol Dan kita Akan Kesulitan Mencari Tahu Menganalisa Kira-kira IC IC Pwm Normal Apa Tidak Dan Ini Kembali Kita Lihat Jalurnya Seperti ini Kesini Kesini Kesirkuit Ini Dan Ke IC Out Out IC Pwm Jadi Seperti ini Teman-teman Dan Ini Resistor Ini Penentu Juga Dia Dari 300 Turun Menjadi 97 Tadi Yang Ini Resistor Penurun Tegangan Ini Kami Dekatkan Seperti ini Kelihatan Ini Resistor Penurun Ini Harus Tetap Ada Pada Power Supply Switching Itu Harus Ada Untuk Menghidupkan IC Pwm Dan Ini Teman-teman Bahwa Walaupun MOSFET Dilepas Tegangan Untuk IC Pwm Harus Tetap Ada Jadi IC Pwm Tanpa MOSFET Dia Harus Hidup Dia Harus Sudah Ready Dia Sudah Dapat Tegangan Kerja Dan Dia Hidup Dan Cara Tracking Tegangannya Seperti Tadi Untuk Mencari Tau IC Pwm Out Ada Untuk Gate Ya Harus Posisi AC Dan Seperti Ini Juga Kita Lihat Kalau Di Off Sekundernya Harus 0 Dan Semua Di Sekundar Itu 0 Teman-teman Oke Teman-teman Terima kasih Video kami Kali ini Selamat Menonton Dan Semoga Bermanfaat Video kami Terima kasih Terima kasih.